8 Graduation Seremoni Monarch Bali hari ketiga di Hotel Inagren Bali Beach Sanur dan Pasar diikuti lulusan Monarch Bali Dalung. 8 Graduation Monarch Bali dengan tema Achieving Bright Hospitality Care Through Competency and Empowerment of Culture Value berlangsung selama 3 hari. Peserta graduation adalah Wisudawan dan Wisudawati dari 5 Monarch Bali yang tersebar di 5 kabupaten di Bali. Monarch Bali ikuti Sudama dalam laporannya menyampaikan 8 Graduation Seremoni Monarch Bali dilaksanakan 3 hari hingga 14 September mendatang. Hari ketiga diikuti lulusan Monarch Bali Dalung dengan tema Achieving Bright Hospitality Care Through Competency and Empowerment of Cultural Value. Sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini yaitu Achieving Bright Hospitality Care Through Competency and Empowerment of the Cultural Value. Kita berharap lulusan-lulusan Monarch Bali bisa bersaing di dunia industri pariwisata dan memperdayakan dan mengembangkan nilai-nilai budaya untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Direktur LSP LPK Monarch Bali Inengah Yasa Adi Susanto menegaskan hingga tahun 2019, LSP LPK Monarch Bali yang berdiri tahun 2013 lalu telah mensertifikasi tak kurang dari 10.000 lulusan Monarch Bali sebagai SDM kompeten. Hal ini merupakan komitmen Monarch Bali dalam melaksanakan program Kementerian Tenaga Kerja yakni Kios 3 in 1, meliputi melati di LPK Monarch Bali, kemudian sertifikasi pada LSP LPK Monarch Bali serta membantu penempatannya. Syarat untuk diwisuda, lulusan Monarch Bali harus mengikuti uju kompetensi, sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan di dunia kerja sesuai Undang-Undang Keparwisataan, PP52 tahun 2012, serta Permen Parwisata yang menegaskan setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang perhotelan harus memiliki sertifikat kompetensi. Peraturan Menteri Parwisata juga tegas menyatakan bahwasannya setiap tenaga kerja yang mau bekerja di bidang perhotelan harus memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian kalau mereka mau bekerja di luar negeri juga wajib memiliki sertifikat kompetensi karena ada Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran, mewajibkan setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki sertifikat kompetensi. Jadi poinnya disini adalah kami sudah menyiapkan SDM-SDM kami yang kami cetak di Monak Bali memiliki kompetensi sehingga ketika mereka bekerja di dalam negeri dan di luar negeri sudah bisa diterima mereka karena persyaratan memiliki sertifikat kompetensi ini sudah mereka penuhi. Kabit penempatan pelatihan tenaga kerja di Seperinakar Kabupaten Badung, Dewa Suara Teje, selain menyampaikan selamat kepada Monak Bali yang telah sukses mewisudah lulusannya, juga berharap lulusan Monak Bali Dalung khususnya dapat memenangkan persaingan di industri dan pasar kerja, terlebih telah dilengkapi sertifikat kompetensi dari LSPLPK Monak Bali sebagai bukti SDM kompetensi perhotelan dan kapal pesiar. Hal ini sejalan dengan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata utama dunia tentu memerlukan SDM kompetensi khususnya di industri perhotelan. Monak Lalung dalam hal ini sudah berprestasi, lulusannya berkompetensi sehingga diserap di pangsa pasar di khususnya dunia pariwisata. Eighth graduation ceremony Monak Bali dengan tema Achieving Bright Hospitality Career Through Competency and Empowerment of Cultural Value dihadiri Perwakilan Dinas Renaga Kerja dan Perwisata Kabupaten di Bali, Perwakilan Hotel, Agen Kepala Pesiar PT. Ratu Oceania Raya Bali, dan PT. Saraswati Manajemen. Wisudawan Wisudawati mendapatkan dua sertifikat, yakni sertifikat kelulusan dari lembaga dan sertifikat kompetensi dari LSPLPK Monak Bali. LPK Monak Bali dibawa naungan Yayasan Widisastra Nugraha, senantiasa melaksanakan pengembangan sesuai visi dan misi lembaga terintegrasi dalam nilai-nilai kelembagaan Monak Value, sehingga budaya organisasi dapat terwujud dan bersinergi dengan peningkatan kualitas. Eksistensi LPK Monak Bali terintegrasi melalui goal dan program berorientasi pada peningkatan kualitas organisasi melalui sistem tata kelola yang ditetapkan tim penjamin mutu. Pengelolaan diwujudkan melalui sistem manajemen mutu yang menjadi standar dalam kegiatan operasional LPK Monak Bali dan bersinergi dengan standar akreditasi. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan berupa piagam, trofi, serta tabungan bagi lulusan berprestasi di masing-masing jurusan. Terima kasih telah menonton!